Satreskim Polresta Banyuangi tapakan 5 orang sebagai tersangka, kasus duel berujung penganian yang melewaskan remaja berusia 20 tahun. Korban merupakan anggota perguruan silat yang ada di wilayah Tegal Delimo, Banyuangi. Kelima tersangka yang berhasil ditangkap Satreskim Polresta Banyuangi itu adalah MRIP 27 tahun, MDA 43 tahun, dan MBP 18 tahun yang berdomisili di Kecamatan Tegal Delimo. Sedangkan dua lainnya yaitu MRN dan AE berasal dari Kecamatan Bangorejo. Wakapolresta Banyuangi AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan aksi penganian yang terjadi di wilayah desa Tegal Delimo, Kecamatan Tegal Delimo pada Jumat malam 19 April 2024 lalu. Motif penganian yang melewaskan korban bernama AYP ini diduga dibicu perselisihan di media sosial, di mana kedua pihak sempat terlibat adu argumen hingga saling menantang. Korban yang terpantik dengan mendatangi pelaku, kemudian disanalah terjadi dugaan tindak penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia sehari setelah kejadian. Tepatnya, usai menjalani perawatan intensif di RSUD Belambangan, Banyuangi pada Sabtu 20 April 2024 pagi. Pasca insiden tragis tersebut, polisi mengamankan lima orang tersangka yang disebut memiliki peran masing-masing. Tersangka utama yaitu MRIP, sementara yang lainnya diduga turut membantu melakukan penganiayaan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi cukup bukti. Sementara barang bukti yang diamankan, diantaranya pakaian korban dan para tersangka, satu unit ponsel, satu unit CCTV beserta kartu memori dan sebilah sabit. AKBP Dewa menegaskan kejadian ini melibatkan perorangan meskipun kedua pihak berasal dari perguruan pencak silat yang berbeda. Untuk itu, ia meminta supaya kasus ini menjadi pembelajaran dan tidak usah terprovokasi. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal berrapis, yakni pasal 184 ayat 4 KUHP, atau 351 ayat 3 KUHP, atau 170 ayat 2 ke 3 E KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Sementara adanya sajam berupa sabit membuat tersangka diterapkan Undang-Undang Darurat. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Aditama, Nasional TV melaporkan.